Siapa yang ngutang uang? 500 juta? Iya, tapi tenang aja. Udah dikasih waktu kok. Oh iya, kakak ada beliin villa ya buat tamu. Kalau misalnya agamnya susah, kasih tau kakak ya. Ya ampun, ternyata keluarganya sangat miskin. Sampai berhutang 500 juta. Agus, kita kan udah pacaran 3 tahun ya. Gimana kalau kamu ketemu sama orangtuaku? Menurutku, gak usah buru-buru dulu deh. Oh iya, aku dengar padahal punya adik cewek ya. Terus dia mau pergi tempat kita. Iya. Wah, kalau aku bisa dapetin adiknya padahal, aku pasti bisa kaya. Nona, semuanya sudah siap ya. Baik, terima kasih ya. Eh, kamu udah dengar belum kabar terbaru? Yang mana? Itu, adiknya padahal ada di kantor kita tau. Oh, katanya yang baru dibeliin villa itu ya. Keren banget deh. Siapa ya kira-kira? Kayaknya Sinta deh. Baginya kan merek semua. Barang-barangnya juga kelihatan mahal. Iya deh, masuk akal deh kalau Sinta. Soalnya gak semua orang bisa kan beli kayak gitu. Eh Sinta, kamu baru dibeliin villa yang baru ya? Ah, aku yuri banget deh. Berarti kamu orang terkaya di kantor kita ya? Oh, tasnya bahal banget itu pasti. Iya, aku sih gak merewangsat sombong ya. Padahal aku udah mencoba siir Hana. Tapi aku bersyukur sih, dengan hal yang aku punya, aku pasti bisa lolos magang. Hal seperti ini kan gak bisa hanya dengan berusaha keras. Bagus, saya gak mau ngerjain proyek kayak gini. Ih, Rani kan melulusan kampus ternama. Kenapa gak dia aja yang ngerjain? Harusnya orang pinter kayak dia sih bisa ya. Kenapa aku harus ngerjain hal yang gak kamu pengen ngerjain? Rani, kita semua kan kerja-kerja. Tolonglah dibantu. Proyek kan tanggung jawab bersama. Kalau kamu ngerjainya dengan baik, kamu dapat bonus deh. Oke, kalau gitu. Akhirnya selesai juga. Bener-bener ya selesai kan? Terima kasih banyak. Dan saya mau mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Agus yang telah meluluskan saya dari magang ini. Wah, mereka serasi banget ya. Keren banget deh, sukses di percintaan dan karir. Agus, apa ini maksudnya? Sayang, aku sama Rani udah lama putus kok. Dia yang gangguin aku. Hah? Aku yang gangguin dia. Kok aku gak tau kalau kita udah putus? Hah? Rani sama Pak Agus pacaran. Rani, berhenti deh yang gangguin Pak Agus. Hanya karena Pak Agus manajer di sini. Kamu ngarepin dia. Hah, yaudah ambil aja. Tapi jangan sampe gak nyaman ya. Karena aku juga lulus magang. Kamu juga lulus magang. Bagus kalau begitu. Kamu bisa ngeliat rencana proyek yang aku bakal kerjakan. Rani, semua kontrak yang ada di sini itu lapas kerja sama tim. Bukan kamu doang. Oh iya, Sinta kan tinggal di fila mewah. Gak mungkin lah Rani bisa tau rencananya Sinta. Tapi bukannya kemarin kesepakatannya Rani yang ngerjain. Apa mungkin akhirnya Sinta yang ngerjain? Oke kalau gitu. Sebagai bentuk perayaan, gimana kalau kamu ajak kami semua ke fila kamu yang baru? Wah, liat tuh. Boleh-boleh. Pasti bagus banget. Naik mobilku aja ya semuanya. Wah, keren banget tempatnya. Aku gak sabar dia pengen masuk. Ayo Sinta. Aku pengen ngeliat dalemnya nih. Pasti bagus banget. Dia gak bisa ngajak kalian masuk. Karena Vila ini milikku. Hah? Bagaimana bisa? Bukannya vila ini milik Sinta. Kenapa jadi punya Rani? Kalau aku liat-liat, karena Rani pernah kerja di sini. Mungkin karena itu sidik jirinya jadi terdaftar. Oh iya. Jadi karena itu. Karena kamu pernah kerja di sini. Beres-beres ya kalian. Sayang, ayo dong ajak kami berkeliling. Ayo, silahkan masuk semuanya. Tuan, sepertinya Nona dalam masalah. Kalau gitu, ayo pergi. Kita lihat. Wow, keren banget. Kayaknya ini vila yang paling mewah yang pernah aku lihat. Iri banget deh. Bisa tinggal di sini. Wow, coba liat ini. Gaunnya cantik banget ya. Sinta, cobain dong bajunya. Aku pengen liat. Ya, ya, ya. please. Gaun ini gak bisa dipakai oleh Sinta. Kamu ini kenapa sih? Udah deh Rani, bilang aja kalau kamu tuh iri. Kamu gak bakal ngerti kan cara pakai gaun kayak begini. Kalau gitu, yaudah. Coba loh. Sayang, aku pengen liat. Wah, cantik banget. Gila sih. Sinta, kamu cantik banget. Aku bilang ya sekali lagi, vila ini milikku. Dan gaun ini juga milikku. Rani, udah deh. Berhenti ngehalu. Dasar ga tau diri. Rani, aku tau kamu ga bisa melepaskan Agus. Tapi aku janji aku ga bakal nginget hari ini kok. Jadi, sudah lah. Kamu ga perlu melawanku. Oh iya, kalau gitu, sekalian aku undang ya kalian. Besok malam, kami akan tunangan. Kalian datang ya. Hah? Oke deh, aku bakal datang. pikirin. Dia pasti cuma cemburu aja sama kita. Liat aja ya, aku. Sekarang tuh udah deket banget sama padafa. Koneksiku udah kuat, karirku bakal makin bagus. Kamu ga bakal bisa ngelihat keruntuhanku. Aku khawatir sih sama masa depanmu. Wah, kamu deket sama padafa. Tentu saja. Wah, kalau gitu, besok kita harus undang padafa. Diundang. Kakamu ya pasti harus datang dong. Hah? Kakak aku, aku ga punya saudara laki-laki. Oh, bukannya kamu adanya padafa. Jadi, kamu berbohong selama ini. Ini kan pila yang dibeli padafa untuk adiknya. Eh, aku ga pernah ngatuh aku ya, aku adanya padafa. Wah, kayaknya dia salah paham deh. Siapa di sini yang berbohong? Aku ga tahu apa yang terjadi di sini. Berarti, salah satu dari mereka ada yang berbohong. Kok aku jadi ikutan bingung sih? Kayaknya, ada yang hal yang ga kita ketahui deh. Aku tahu. Kalian membicarakan aku ya? Padafa. Eh, Kak, kamu di sini. Aku sudah mendengar semuanya. Seperti yang kalian tahu, adikku magam di kantor. Dan itu Rani. Tapi kalau dia, aku ga kenal. Rani, bukannya kamu ada ngutang sama orang yang 500 juta itu. Ya ampun, kamu salah dengar. Itu orang yang berhutang sama aku. Pas aku mau ngajakin kamu kenalan sama keluarga aku, kamu ga mau kan? Kamu kira aku miskin. Terus rumah ini? Tempat ini adalah hadiah dari aku buat Rani. Ternyata Sinta bohong. Tila dan Rani ini bukan punya kamu. Kenapa kamu ngaku-ngaku? Ya ampun, kok ada sih orang kayak Sinta? Eh, padahal Pak, ini ada kesalahpahaman. Semua ini adalah kesalahpahaman. Aku menyayangi Rani, kok. Sepenuh hati. Kita kan udah pacaran selama 3 tahun. Gak mungkin lah aku ninggalin kamu kayak gitu aja. Tapi kita kan udah putus. Kamu yang bilang sama aku. Kamu bakal menikah sama Sinta. Besok kan tunanganmu. Enggak, Rani. Aku gak tulis sama dia. Ini semua hanya kebohongan. Agus, ini semua kan ide kamu dari awal. Kamu yang ngira aku adanya pada apa. Dan kamu mau manfaatin aku tentang itu, kan? Kamu ngaku deh. Cukup, diam. Kamu duluan yang ngerayu aku. Kalian semua cukup. Aku gak mau ada keributan di sini. Mengotori tempat adekku. Dasar kalian gak ada yang tahu malu. Biar aku kasih tahu ya kalian berdua. Kalian dikecat. Hah, dikecat. Aku gak bakal ngebiarin orang lain menindas adikku. Apalagi di perusahaanmu sendiri. Ah, padahal saya baru lulus magang. Ingat-ingat dua orang ini dan Betis mereka dari semua perusahaanku. Rani, kita udah pacar selama tiga tahun. Lihat aja siapa yang mau sama kamu sekarang. Panggil tim pengacara dan tuntut mereka. Baik, Tuan. Kalian dengar baik-baik ya. Jangan ada yang macam-macam sama adekku. Kalian gak bakal berakhir baik. Sekarang, semuanya pergi dari sini. Tunggu dulu. Aku, Pak Tentang kalian berdua. Menyebarkan rumor dan hobi bergosip. Perusahaan gak butuh orang kayak kalian. Pergi ke kantor dan bereskan barang-barang kalian. Jangan datang lagi ke kantor. Padahal, padahal kami gak tahu. Padahal kami juga tertipu. Padahal? Padahal kami juga tertipu.